Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Indonesia. Pemirsa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi masing-masing. Dan jika dikembangkan dan dikelola secara maksimal, laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan otomatis. Masyarakat yang sejahtera. Kegiatan ekonomi melekat erat dengan pengembangan potensi daerah. Jika dimanfaatkan secara optimal, potensi daerah dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian dan penyirapan tenaga kerja. Seperti pekalongan yang dijuluki Kota Batik, pengembangan kerajinan batik yang menjadi budaya Indonesia harus dilakukan. Melalui peningkatan kualitas bantuan permodalan dan pelatihan bagi perajian. Agar batik semakin dikenal di kancah internasional. Bahasan ini yang diungkap Ketua Mumpartai Perindo, Hari Tanu Sudibio saat melantik 312 Dewan Pimpinan Ranting, DPRT, Sekota, dan Sekabupaten Pekalongan di Hotel Pesona Pekalongan Jawa Tengah, Kamis Petang. Yang pertama kualitasnya harus jaga. Jadi perlu sertifikasi untuk pembunuhan standar kualitas tertentu. Itu penting kalau kita mau bicara pasar internasional ya. Kemudian bagaimana mereka bisa berusaha secara meningkat. Tentunya mereka perlu bantuan. Intinya perlu ada upaya bersama antara pemerintah, pusat, daerah, dan pengerajian itu sendiri. Jadi satu kesatuan mereka harus dibina supaya mereka maju. Di kesempatan yang sama, Hattie secara simbolis menyerahkan bantuan 45 gerobak perinduk pada UMKM Binaan Partai Perinduk agar mereka lebih produktif dalam memanfaatkan potensi daerah. Sebelumnya Hattie juga melantik 248 mengurus Dewan Pimpinan Ranting DPRT se-Kabupaten Batang di Gedung Sendang Sari, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hattie berharap para kader semakin percaya diri dan paham betul orientasi perjuangan Partai Perinduk. Di akhir kunjungan, Hattie bersama rombongan DPP Partai Perinduk berdialog dengan Bupati Pekalongan Asip Holbihi. Hal ini untuk menyampaikan perjuangan Partai Perinduk yang ingin berkomitmen menggerakkan pembangunan daerah demi percepatan laju ekonomi. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan MNC Media melaporkan.